Intro Halo Sinegrip balik lagi di Trailer Reaction Bareng gue Rashid Hari Kali ini gue mau nonton trailer untuk horror terbarunya IDN Pictures Setelah kemarin tuh ada Inang, terus ada Korin Dan sekarang yang paling baru adalah Pasar Setan, Evil Market ya bahasa Inggrisnya kayaknya Yang bakal rilis 29 Februari Posternya sih rada-rada ngingetin ke itu tuh Karakter ibu di pengabdi setan Ada apa sih karakter ibu-ibu terus pake apa nih gue gak tau nih Semacam kerudung or something gitu namanya gue gak tau Tapi ya gak apa sih kalo buat gue Tau gak sama persis kan Dan bikin sesuatu yang ngingetin target pasar tuh Ke hal yang populer, ke hal yang mereka suka Buat bikin mereka tuh mengasosiasikan produk lo sama hal itu Sah-sah aja buat gue selama gak sama persis dan ini gak sama persis kok Jadi fine Ini tapi sebenernya baru teaser ya Gue ngecek nih baru teaser Makanya awalnya tuh gue gak berniat bikin reaction gitu That's why ini agak lama kan Gak apa, trailernya keluar hari ini langsung ada reactionnya gitu Karena awalnya gue gak berniat bikin reaction Cuman karena banyak yang bilang Eh ini keliatannya keren loh Keliatannya serem gitu Coba deh lu bikin reactionnya gitu Jadi ya Sudahlah Coba saya cek semoga Bener ya apa yang lu pada bilang Kalo ini tuh serem Ini tuh keliatan keren Awas kalo gak Tapi jangan sampe lu itu ya Keliru mengira ini filmnya Fajar Nugros ya Karena gue sering Gak sering sih Tapi beberapa di medsos, di twitter tuh gue ngeliat Oh ini IDN gitu Ini filmnya Fajar gitu No 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 Ini yang ngedirect bukan Fajar Nugros Fajar ada proyek horror sendiri Tuh Apa judulnya tuh Ratu Sihir judulnya ya Yang main tuh Morgan Clara Bernadette Sama Rai Hanun All Star lah case-nya Belum ada tangga rilis Tapi palingan abis pertengahan tahun sih Mungkin Soalnya bulan ini kan setau gue baru mulai edit Nah kalo pasar setan Yang ngedirect itu adalah Wisnu Surya Pratama Ini adalah debut dia ya Debut dia sebagai sutra darah film panjang Tapi dia pernah sih sebenernya ngedirect Si Wisnu ini pernah ngedirect beberapa segmen Di beberapa film antologi Ada di Belki Bolang Terus Apa tuh Piknik Pesona Itu dia pernah ngedirect segmen di dua film Itu Sama kalo gue gak salah inget Itu bukan sih Yang nulis skripnya untuk dokumenternya Seventeen Band Seventeen ya Band Indonesia Bukan Seventeen K-pop Band Indonesia Seventeen Yang apa Personelnya tuh meninggal pas tsunami Kayaknya kalo gak salah Yang nulis skripnya dia deh Correct me if I'm wrong Menarik lah kita menunggu hasil debutnya Apakah dia bakal jadi Apa Nama baru di industri horror Yang ternyata Wah ini ada nih Nama baru nih Gak yang itu itu Mulu sutra darahnya Dan tapi kalo lu pada inget Pasar setan ini sebelumnya Pernah di mention ya Pernah di mention di Inang Itu di adegan pas si bulan Karakter utamanya itu Ngebacain buku Dongeng Or komik gitu Ngebacain itu pokoknya Ke anaknya Yang masih di kandungan Ke jabang bayinya Itu dia baca buku pasar setan Coba deh lu tonton lagi filmnya Di Netflix Itu ada adegan itu Dia baca buku pasar setan Gue gak tau Apakah itu sign Clue Pertanda kalo dua film ini Ada di satu universe Atau sebatas easter eggs Gitu Tapi Menarik sih Andaikan cuma sebatas easter egg pun Buat gue ini menarik Misalkan konsisten dilakuin Jadi Misalkan film IDN Atau at least horrornya ya Horrornya doang Itu Selalu ngasih petunjuk Soal proyek-proyek berikutnya Itu menarik tuh Bikin penonton tuh kan Jadi Nyari-nyari tuh Pada saat nonton tuh Mana ya petunjuknya Terus pada saat di streaming Dicari lagi Terus kemudian Mancing obrolan di medsos Mancing teori-teori Itu menarik Ya kayak film-filmnya jokan lah Film-filmnya jokan kan Bisa mancing obrolan itu Karena dia sendiri ngomong Kalo Di setiap film saya Ada clue Soal proyek-proyek berikutnya Nah kalo ini terus dilakuin Menarik juga nih Lumayan bisa buat apa ya Ngebus filmnya sih Mungkin Tapi sebelum gue react trailernya Seperti biasa Gue bilang makasih dulu Ke temen-temen yang masih setia Join membership cinekrip Terutama dari Tier Besti dan La Familia Yang dapet benefit Dipertontonkan Wajah dan namanya Kayak gini Tapi buat tier sobat Juga makasih banget Pokoknya buat kalian semua Makasih banget Semoga kalian merasa Puas Oke kalo gitu Coba deh gue tonton dulu Teaser ya Teaser trailer untuk Evil Market Pasar Setan Terinspirasi dari kisah nyata Siapa yang menemukan Nekamat gini Wait wait Phone footage Mungkin main tari Oh Oke 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 Sorry sorry Gue gak tau soalnya Gue gak tau kalo ini bakal jadi phone footage Coba gue ulang Siapa yang menemukan Nekamat gini Phone footage Eh anjing Wajar lu disetanin Asik Musiknya Menyeram kan Oh Wait 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 Apa itu tadi Aja tapi gue suka sih Itu tadi gue warnanya Coba 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 Kepala kepala Kepotong itu bukan sih Uh Si Oke Dengan satu shot ini aja Apa Gue tertarik sama filmnya Oke 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 Hmm 29 Februari Ya itu tadi lah Gue terkejut juga nih Ini kalo ini ternyata adalah Mokumentary gitu Phone footage Karena gue gak banyak kepo soal filmnya ya Gue gak tau apakah sebelumnya Emang udah di share infonya Gue gak tau Mungkin gue aja yang kudet gitu Tapi Gue gak nyangka kalo Pasar Setan ini Ngambil format Phone footage Sip lah Soalnya Bisa ngasih itu loh Bisa berpotensi ngasih warna yang beda gitu Di tengah horror kita yang gitu-gitu doang Lumayan Gue lumayan suka sama format ini Kalo dieksekusi dengan bagus Film-film horror phone footage tuh bisa jadi salah satu horror yang serem banget Dibandingkan format yang lebih tradisional gitu Karena kan kesannya real gitu Gue suka format ini Dan horror moku lokal kan masih dikit banget ya Coba deh di beberapa tahun terakhir Apa aja coba Keramat 2 kan Sama apa tuh Menjelang maghrib Udah Yang gue inget itu aja Gue gak tau kalo ada film yang lain yang gue lewatin Tapi yang Ya mungkin di 5 tahunan terakhir tuh cuman 2 itu yang gue inget Kalo mundur lagi ke belakang Ada beberapa Tapi tetep dikit Dan lagi-lagi yang akan lo inget pertama adalah Keramat 1 gitu Keramat 1 Keramat 2 gitu Paling Terekam Terekamnya Nayato Tapi itu sebaiknya dulu pakan saja lah Tapi intinya adalah masih dikit banget Horror moku tuh masih dikit banget Dan gue gak tau kenapa sih Padahal kan dari segi budget tuh Biasanya lebih dikit Dan horror tuh populer Alias Lo bisa dengan budget kecil Dapet profit yang lebih gede Gue gak tau kenapa ini masih jarang ngelakuin Ya susah ya of course ya Biar keliatan real Tapi kan semestinya gak sesedikit ini gitu Bisa lebih banyak lagi Well PRnya sih ada beberapa ya Kalo mau bikin mau komentari Ini buat pasar setan Karena mau komentari itu identik sama shaky cam kan Dibikin shaky gitu Biar kerasa lebih realistis tampilannya Nah yang susah tuh adalah nemu balance ya Nemu di tengah-tengahnya lah Biar tetep kerasa real Tapi gak sampe bikin penontonnya tuh terlalu Pusing kepala Terus gak keliatan itu yang di layar apa gitu Nah itu harus nemu balance ya tuh Kalo kemarin keramat gue Bisa sih nemu balance itu gue liat Karena mereka pake kameranya bagus Gak kamera amatir misal Handycam atau kamera hp gitu Mereka pake kamera pro Karena karakternya kan emang filmmaker gitu Jadi make sense Dan itu bisa bikin filmnya Nemu balance yang gue bilang tadi Kalo soal penampakan sih So far so good sih The beatnya belum yang keliatan serem banget Tadi gue liatnya penampakannya sih Kalo dari teaser ini masih yang rada-rada generic gitu Walaupun ada beberapa shot yang lumayan diserbing Gak yang tadi udah sempet gue mention nih Part ini gue suka nih Bukan asal gore Gak asal apa sih Motong-motong badan Atau pake darah Kayak film yang itu tuh Tapi keliatan serem nih Beneran keliatan serem Kayak gue tuh lagi itu loh Ngeliat foto atau video Dari website-website gore Kalo lu suka yang gitu-gitu tuh Lu pasti tau yang gue maksud Dari website-website gore tuh kayak Vibe-nya mirip-mirip lah Semoga beneran bagus ya Sekali lagi Semoga gak kayak Banyak font footage horror juga Setengah jam pertamanya Pas demitnya belum nongol itu Gak ngebosenin film ini Gue harap sih gitu Ya semoga bisa dipake Buat ngebuild karakternya Bikin kita tuh terikat sama mereka At least kayak gitu lah Gak ngebosenin Kalo menurut lu gimana Setelah nonton teasernya Pasar setan ini Apakah lu antusias Menyambut perilisannya Tanggal 29 Februari besok Bisa lu tulis Opini lu di kolom komentar Nanti kalo misalkan Trailer fullnya rilis sih Kalo gue sempet Gue akan bikin reactionnya lagi ya Semoga sempet Semoga sempet Seperti biasa gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe sinekrib Dan buat yang pengen Ngebantu kami dengan Kasih donasi Seikhlasnya Bisa lewat berbagai cara Ada super thanks Ada Saveria Ada juga dengan join membership Sesuai dengan tier pilihan kalian Oke kalo gitu gue nasibut hari Sampai ketemu di Trailer reaction berikutnya